Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Hari ini begitu landing tadi malam hanya istirahat Ya kurang lebih tidur lumayan sih 6-8 jam 12 jam menuju show, show, show Jadi memang manajer saya itu kurang berpri keartisan Dari Iceland landing manja, cantik langsung di Jakarta Sekarang menuju ke Ice BSD Karena ini sudah menangis, rat manajer disana 30 menit menuju show karena Mas Iwan Fals udah duluan perform Nah aku dipuncak acaranya Seperti biasa, gathering salah satu perusahaan besar Fun banget acaranya juga Aku gak usah, dan langganan Langganan bersama wanita manja ini Aku mau cerita ah Kemarin itu aku dikasih liburan sama manajemen, sama Rani Dikasih liburnnya itu sekitar 2 minggu Terus aku ke Amsterdam, keliling Holland lah, ke Rotterdam Terus aku tinggalnya di salah satu villa temen baik aku disana Yang kita udah kenal bertahun-tahun Jadi banyak temen dan sahabat yang gak boleh aku tinggal di hotel Jadi aku tinggalnya di villa, villanya ada di daerah Osforna Osforna tuh kayak di puncak lah gitu ya Di puncak, pokoknya agak jauh dari city Nah jadi kalau turun ke Rotterdam itu sekitar 1 jam Turun lagi ke Amsterdam sekitar 1 jam, ya kurang lebih kayak di Bogor puncak itu kali ya Katanya mudanya dingin banget, tapi aku bener-bener relax, bener-bener refresh Karena bener-bener such a real fresh air Sion such a real fresh air ya? Cuma lu sebut bisa gak? Such a real fresh air Wow Jadi memang lagi recovery... Eh, recovery... Recovery suara juga pas aku operasi di Los Angeles kemarin gitu Dan bagusnya juga aku sama temen-temen cewek-cewek Pure cewek-cewek Jadi ya biasalah kalau perempuan makan, foto, bikin shopping Normal lah, normal, normal life gitu Restoran yang terkenal di tempat-tempat itu, di city-citynya aku datangin Terus aku ke Volendam, terus aku sempet foto jadi noni-noni Belanda gitu ya Walaupun gak jadi dikawinin sama menir-menir ya, tak Aku itu naik sepeda Kalau di sana, Amsterdam, Rotterdam itu ada City of Bicycle Jadi, tiap pagi, malam, sore Itu semua ada jalur khusus sepeda Ya kayak gini ya, kalau kita jalur busway Nah, kalau di sana tuh jalurnya khusus sepeda Sepeda... Mulu ribuan sepeda, puluhan ribu setiap pagi tuh Mereka udah cepet memang kerjanya dan style life-nya begitu Jadi, sempet foto shoot tuh di kanal-kanal aku sempet Fotoshoot untuk Princess Cake Bapia Princess Cake, Bogor Princess Cake, Bandung Princess Cake Yang rasanya kacidara, oh seneng internasionalnya Emang bener-bener go internasional Seneng aja gitu melakukan foto shoot Melakukan foto shoot itu Dan pasti, foto shoot juga untuk Princess Charini Perfume Juga di sana sama yang hijab dan scarf aku Scarf selendang inces yang akan launching Launchingnya secepat mungkin Tapi label hijabnya namanya Fatima Charini Nah, kalau di Amsterdam, Rotterdam Sama di Brussels, di Unworth itu Sama di Paris, aku ke Paris semalam Ke Brussels juga semalam Karena deketan kan Jadi, dari Amsterdam ke Brussels itu hanya 1 jam 45 menit Dari Brussels, Belgium ke Paris hanya 4 jam Jadi, semuanya melalui darat Jadi, seneng kanan-kiri tuh Bener-bener pemandangan indah yang gak kita temuin Karena aku kalau winter pasti setiap tahun pergi November, Desember tuh aku pasti pergi Di Oktober, November, Desember Bihat deh Instagram aku, pasti aku pergi Karena ambil cuaca yang udah bener-bener dingin Nah, dari Paris, aku terbang ke Iceland Karena memang di North aku itu Pengen checklist Iceland checklist Aurora Borealis yang waktu itu di Finland Juga udah aku checklist Terus, apalagi ya Kemarin mau ke Alaska, anak Alaska doang Yang belum aku checklist Saya kalah dengan kameramen saya Ya, dia sudah ke Alaska Ih, sombong anda Mancing di tengah empang lho Buar-buar gitu Oh iya, lucu kan Bang salju, ijang Hei Di dengan danau, Shay Mancingnya Iya, tapi kan tata salju itu ya S S Empang Empang? Jangan-jangan kayak empang dibagor Setiap tahun aku pasti mencek list Negara-negara aku nge-list Sama sekretarisku Ita Nge-list, ta, gua mau ke negara ini Ini tuh impian Sampai tadi malam Teleponan sama si Ita Sampai nangis-nangis Sampai nangis-nangis Kenapa lu lagi mens, ta? Terus kenapa lu jadi nangis Setia aja mbak Katanya impian mbak tercapai Kebahagiaan mbak tercapai Pergi ke Iceland gitu kan Ya kan? Terus Itu kan bener-bener dicita-citakan Dari zaman sebelum lancing mbak Piah Nggak tau deh pokoknya Ita Gimana caranya gua harus nyampe ke Iceland Pokoknya Pastilah Allah sampein kaki gua nginjek itu Nah, dari Paris, dari Belgium sehari Paris sehari Terbanglah ke Iceland dari Amsterdam Jadi, aku tuh dari Paris balik dulu Ita 8 jam ke Amsterdam Bayangin Baru gua naik pesawat lagi 4 jam ke Iceland Ujungnya Europe kan Itu Ita Udah deg-degan aja kan pesawat Pesawat kan beda-beda ya Beda-beda penerbangannya tuh Dengan pilot yang berbeda-beda Takut, tapi juga akal udah nekat Dekat bulat Karena kena storm Jadi di atas pesawat tuh Boro-boro mau nge-videoin Zikir, Allahu Akbar Baru-boro Harusnya kan biasanya gua kan Mau take off, gua gini kan Story Jadi begitu mau landing aja Itu susah landing aja Jadi nyari celah Landing di es kan bisa tergelincir lu, ngerti ga? Bisa tergelincir punya Ih kayak orang apa ya Bisa tergelincir punya Bisa tergelincir Jadi bener-bener kayak kita diputer-puterin dulu kemana Nah itu ngebuat deg-degan juga Gak pengalaman juga sih Ini nyampe ga? Landing juga alhamdulillah Begitu landing langsung beku karena minus Minus 3, minus 4, minus 2 Ya memang bener-bener udah Ngesanggup lagi deh Mati handphone Handphone juga kalo kita gini Story di luar mobil tuh udah langsung sep mati gitu Begituin lagi berapa lama? 8 detik mati Karena handphonenya ga kuat dingin Kenapa sih Inces kalo negeri Ga Indonesia Di Indonesia kan aku hari-hari Tinggal juga di Indonesia Udah gitu juga aku hari-hari juga Keliling daerah kan, keluar kota Medan, Makassar, sampe ke ujung Papua juga aku udah hadiri Dan memang kebetulan Kenapa ngambilnya selalu Oktober, November, December Karena pas waktunya cuaca dingin Winter Inces suka Karena di kita kan ga punya cuaca Kayak begitu gitu loh Jadi aku sih mengambil udaranya Yang betul Kan lucu ya bisa pake sepatu boots Jadi aku ga percuma ga membazir Aku shopping sepatu boots Berbagai macam bentuk Berbagai macam jenis Di berbagai negara itu kepake terus Setiap tahun gitu Dan aku Apa namanya Suka aja jalan Kalo di luar sana kan Aku ga perlu make up-an begini Ga perlu apa Benar-benar jadi disini Kenangnya lagi adalah Kalo liburan ke luar negeri itu Yang bener-bener Bisa naik local flight Keliling dari berbagai macam City di negara itu Bisa aku kelilingin gitu Dalam jangka waktu sedingku gitu Aku ga ada capek Ga ada lah Karena memang Suasana hati kan happy Kalo keliling Di luar negeri gitu ya Di Iceland tuh Aku kebagiannya jam 7 Aku mandi di Blue Lagoon Itu khusus dan khas Banget Ciri khasnya Iceland kan ada Blue Lagoon Kalo kita theater Banyak lah di kita juga ada waterfall Alias air terjun itu indah-indah Bagus-bagus Kan disana bedanya ada salju aja Itu aja Nah pemandian Seperti di theater Pastinya beda sama yang di Blue Lagoon Yang ada di Iceland Karena begitu kita mandi Airnya panas di kepala kita salju Itu aja spesialnya Kalo di kita kan Cuaca atas panas Bawah juga panas Jadi keringet aja Nah kalo disana Aku atasnya salju Ininya setengah badan Tuh mandi Air panas gitu Belerang kali belerang Kalo di digital Ember Air belerang Seperti di theater Terus aku ga mungkin videoin Karena juga malam aku ga bawa videographer Aku ga bawa kamera professional Semua videonya burem dan Kena salju Dan begitu diginiin selalu mati Karena di atas cuacanya dingin minus Ini aja Terus aku udah ceburin juga Terus si handphone gue Terus itu Gue rendemin Digituin Total dong mati Aku langsung hair dryer gitu Aduh gimana ya Banyak foto kan disitu Ga sih hidup lagi sih Jadi memang begitu spesialnya Kenapa Di luar negeri Karena cuaca di atas salju Di bawah air panas Wah itu sih amazing sekali sih Ga pernah Dia lakukan moment in time juga Untuk inces Ga pernah inces dapetkan Pengalaman sehebat dan Seluar biasa itu Akhirnya pulang deh Nah terbang lagi dari Apa ya Dari Iceland Menuju Amsterdam Transit di Amsterdam Jam sore Inces terbang ke Jakarta Sampai juga di Jakarta Dan hari ini Kita ketemu lagi ya Untuk kalian pemirsa yang ada di Youtube Nah kalo bicara Makanan apa sih Banyak kan juga inces ke Vietnam Makanan Vietnam Pokoknya cari yang halal gimana Terus ada ya Di Iceland tak Gue ke restoran Vietnam Udah mesen nih Udah dateng Gue udah feeling Soalnya di Menunya itu Ada pho Pho itu yang Vietnam pho Bami Vietnam Ada yang babi Ada yang Engga Pasti gue pesen yang engga dong Gue bilang Semuanya halal Udah dong Sama yang satunya licik Oke Disodorin dong Datang dong Dasar gue Memang kalo kita Pasrah ke Allah Iman sama Allah Pasti ditolong sama Allah Dari dalem dong Ada satu cowok Orang Asia juga Bukan orang bule Yang itunya I'm sorry Katanya You cannot eat this Because Because the soup Is pork Jadi memang beef Itunya beef Untung Baru gue racik Itu gue langsung Sujud sumur ke Allah Aduh gue gak makan Bali Kuahnya itu pork Jadi ditolong aja Pasti ditolong Di berbagai negara Aku selalu begitu Pokoknya kalo gak ada yang ngasih tau Gak ada yang nolong aku Pokoknya Ya Allah ya Rob Aku pasrah Yang penting aku sudah berihtiar Aku Niatnya Memesan makanan halal Selalu kalo makanan itu Dan aku pasti kalo di Italian restaurant Atau Western restaurant Aku pasti gak pesen beef Jarang aku makan steak Rada ragu juga Takut gitu Nah tapi kalo Salad aku sering Salad Kayak pasta Pastanya misalkan Ugly Olio Itu kan Gak ada kandungan Beefnya Gitu 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 lah Pokoknya harus Smart woman Smart traveling Smart shopping Itu tips Salah satu tips juga Kalo kita sebagai muslim Yang bener-bener dimanapun Harus inget sama Allah Karena Allah yang menyelamatkan Dan memberikan kenikmatan itu Liburan itu Liburan itu Liburan itu sebetulnya Bukan seberapa mahal Bukan se Bukan negara mana Tetapi dengan siapa kita Dengan siapa kita pergi Kayak kalo kita dengan teman Yang bener-bener udah Kena lama Atau apa Kan klop ke hati Gitu ya Dan kita juga nyaman Memberikan satu kenyamanan Tersendiri Dan safe Terus juga Hati-hati Injis juga Kalo lagi diguran Gak pake jiwa lari-jiwa lari Seperti ini Gak pernah Alhamdulillah Insya Allah jangan sampe Na'udzubillah Amit-amit Jangan sampe Kena copet Kan di Europe Lagi crisis Jadi Pendatang yang Rob barang kita Copet Gitu Digipnotis Alhamdulillah sih Makanya begitu Keluar hotel Turun mobil Turun pesawat Naik pesawat Itu selalu harus Munajat sama Allah Dulu Bismillahimajreha Walmursah inarabila guflulahim Itu harus Doalah dulu Jadi dimanapun Alhamdulillah sih Selama ini Gak pernah Menemukan Hal-hal yang Dianggap Abu Ganta Pencopetan Atau apanya Sampai Itu aja sih Terus juga Harus Safe travel Safe travel Artinya Harus fokus Sama barang-barang Yang kita bawa Karena Yang menyelamatkan diri kita Adalah kita Gak boleh tergantung Dengan orang Aku ada temen gue ini Dia yang liat itu Atau apa Enggak I never do like that Because It's not smart Karena apa Percaya orang Percaya temen Juga Berkentu hatinya Jadi itu aja Jadi jangan pernah Percaya dengan Siapapun Walaupun temen Dekat sekalipun Percaya dengan keluarga Dengan Allah Itu aja Dan Satu lagi Jangan Ini Apa itu namanya Jangan Takut Untuk Berkomunikasi Dengan Temen Dari Overseas Temen-temen Bule Asing gitu Kalau aku Kalau misalkan Bahasaku terbatas Aku Bukan perempuan Munafiksi Yang Inggris Aku tahu Enggak Terlalu expert Tapi I try my best Gitu Tapi juga Enggak Busuk Busuk amat Jadi ya Mereka juga Memaklumi Temen-temen Di luar sana Mereka ngerti Apa yang aku omongin Jadi ya Alhamdulillah Jadi Rando Juga Gak takut Jadi harus Percaya diri Harus Betul Apa namanya Banyak nabung Aku aja nih Pengen tahun baru Nanti di Swiss lagi Seperti 2 tahun lalu Ini aku nyanyi Langsung Aku gak ada ampun Kerja keras Aku nyanyi Hari ini Begitu landing Aku Ngabung lagi Terus aku Save uang lagi Untuk keperluan hidupku sendiri Keperluan pribadiku Keperluan holiday aku Usahaku yang lain sih Menunjang juga Tetapi Aku orangnya Tidak pernah Mau Menghabiskan Uang pokokku Yang sudah ada Mendingan aku Mengambil Dari uang-uang Yang memang Banus-banus aja gitu Ya Itu kan Kembali ke kita Masing-masing Pekerjaan kita apa Kita tahu Kapasitas kita Sebesar apa Ya Silahkan dipikirkan Be a smart girl Be yourself Dan Jangan Tinggalkan sholat Itu Jadi Kalau landing Aku biasanya setuju syukur sama Allah Di negara setempat Sekarang kan Sudah ada Muslim Pro Jadi Tinggal lihat Qiblat dimana Aku sholat Terus jam waktu Amsterdam Waktu Rotterdam Waktu apa Di negara apapun Itu sudah Pasti di remind Nanti oleh Muslim Pro Nah itu harus di download juga tuh Itu aja sih Tips dari Inces ya Kebetulan ini udah mau sampai Aku nyanyi dulu Oke Oke Kita ketemu nanti di dalam Di ISBSD Terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku malam hari ini Terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku malam hari ini Lalu sampai kamu lagi di acara dan kegiatan berikutnya Ya Jangan lupa Subscribe dong Dan like Oke Sampai ketemu lagi I love you